Teman-teman ya, jadi maksudnya tiba-tiba kapan tahu bahwa dia sudah ada di agama sebenarnya? Yang saya tahu itu dia ngajar, ngajar paduan suara di salah satu sekolah swasta di daerah Cibubur. Yang saya tahu itu, tahu dari almarhum istrinya. Saya ke rumahnya mau ngasih job. Sudah sekian hari nggak pulang. Saya balik lagi, belum pulang juga. Kemana sih? Ya katanya sekolah ini paduan suaranya bertanding di luar negeri. Oh ya? Waduh, begitu. Iya kak, tapi nggak tahu benar apa nggak. Itu menurut almarhum istrinya. Saya positif thinking aja, walaupun ada tanda tanya nih. Karena saya tahu banget ya. Tidak! 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 Terima kasih. Tempatan kali ini saya akan membagikan kepada kita semua, kesaksian dari mantan isteri Kainama, bongkar dan ungkapkan sebuah misteri. Mengapa tidak pulang berhari-hari? Ternyata Jalan Ninja Kainama jadi seorang ustad terbongkar, takbir yang selama ini ditutupin Kainama akhirnya dibongkar oleh orang terdekatnya, ini sangat memalukan. Mari kita simak terlebih dahulu video berikut ini. Video ini langsung diwanwancarain oleh saudara kita Andre Tunggal, berikut videonya. Jadi maksudnya tiba-tiba, kapan tahu bahwa dia sudah ada di agama sebelahnya? Yang saya tahu itu dia mengajar paduan suara di salah satu sekolah swasta di daerah Cibubur. Yang saya tahu itu, tahu dari almarhum istrinya. Saya ke rumahnya mau ngasih job. Sudah sekian hari nggak pulang. Saya balik lagi, belum pulang juga. Kemana sih? Ya katanya sekolah ini paduan suaranya bertanding di luar negeri. Oh ya? Waduh, gitu. Iya kak. Tapi nggak tahu benar apa nggak. Itu menurut almarhum istrinya. Saya positif thinking aja, walaupun ada tanda tanya nih. Karena saya tahu banget dia. Oh, oke. Pada saat saya telpon almarhum istrinya. Datang sih. Ngambil surat-surat berkas-berkas. Oke. And gone. Pergi. Pergi. Dan tidak kembali. Dan tidak kembali. Punya ini nggak kalau misalnya bisa ketemu dengan Agus di sini? Ya. Pak Kutur akan bilang apa sebagai teman lama? Teman nyanyi dulu, teman nyanyi. Oke. Mungkin yang bisa saya sampaikan buat, saya panggil nama lengkapnya, Bung Agus Christopher Kainama. Itu namanya. Kalau saya jumpa dengan beliau, saya cuma mau bilang bahwa kehebatan, talenta yang dia punyai, gunakanlah sebaik mungkin, secara positif. Tidak belok kiri-kanan. Dan kalau mau siarkan sesuatu, siarkanlah sesuatu yang benar. Jangan yang ketika di Kristen lalu berbicara di tempat yang baru, dan itu diputar balikan. Dan saya juga sering lihat beberapa cuplikan video beliau bahwa, jangan sekedar ambil ayat sembarangan, dan yang terakhir, stop lakukan kebohongan. Sayang, dengan potensi sehebat ini, harusnya Bung Agus bisa lebih baik dari sekarang. Kalau dia gunakan ini untuk sesuatu yang, mohon maaf, membodohi umat muslim, ini keterlaluan banget. Menurut saya ini sudah sangat-sangat keterlaluan. Karena sudah membodohi dan menyampaikan banyak-banyak data yang tidak benar. Yang selama ini beliau klaim valid, valid, valid. Dan ternyata kalau ditanya buktinya, dia tidak mau kasih lihat buktinya yang malah. Kami sebagai teman-teman di Bogor itu sebenarnya sayang sekaligus kasihan dengan kondisinya. Seperti ini. Jadi kalau mau saya bilang, please, wake up. Come on, wake up. Jangan tidur dulu. Wake up. Jangan hanya untuk mencari uang dengan mencari jalan-jalan seperti ini. Dia punya bakat. Ya, artinya dengan potensi lu yang ada, gak perlu lu menjual lu menjadi seorang pendeta pindah. Gak perlu. Lu jalanin dengan talenta yang Tuhan telah berikan kepada lu, lu hidup, bro. Ya. Ya, I'm not, I'm sure. Lu akan sukses. Gak perlu, lu harus penipuan A, B, C. Gak perlu. Dengan bakat yang Tuhan sudah berikan, lu bisa sukses. Lu seorang MC yang hebat, penyanyi yang hebat. Guru. Apa? Guru musik yang hebat. Guru musik. Kita bukan hanya ngebangun band, ngebangun sekolah musik. Dia ngajar keyboard plus vokal. Aku ngajar bas. Itu. Di Bogor. Kita bangun sama-sama. Itu. Dan luar biasa. Makanya, saya menyayangkan maksud gini. Lebih baik pakai lah talenta yang Tuhan berikan. Untuk menjadi sumber nafkah buat keluarga lu. Menurut gua, itu luar biasa. Menjadi orang sukses, banyak. Banyak jalan menuju ke rumah. Lu bisa menjadi pendakwa yang hebat, tanpa harus menjual lu sebagai pendita. Lu bisa menjadi hebat? Bisa. Tanpa harus ngomongin. Tanpa harus, ya. Benar. Lu menjadi penyanyi yang hebat, you bisa. Lu menjadi MC hebat, lu bisa. Semuanya sudah ada. Ya. Bisa menjadi hebat, lu. Tanpa harus menjual kebohongan kepada orang-orang. Ya, semoga lu bisa menjalani kehidupan lu. Menjadi seorang pendakwa yang baik aja. Ya. Beritakan kepada saudara-saudara teman-teman kita yang di sana. Masalah tentang apa? Hajar, hal-hal yang baik. Kalau semua pendakwa sebagai pemuka agama. Semuanya berpikir seperti Indonesia aman, bro. Perbedaan itu indah, tapi jangan dipolitisasi menjadi hal-hal yang menjadi berpecah. Dari tahun 90-an itu, dia tinggal, saya bawa dari Tanjung Priok ke rumah saya. Tinggal di rumah di Sobor, ya? Tinggal di rumah saya, makan, tidur itu sama saya, transport pun sama saya. Jadi, yang tinggal di rumah saya itu tanya dia, si Buta itu. Mereka, orang menyebut rumah saya itu namanya Bungalong. Ada Agus, ada yang namanya Kenny, ada Yeng, Maringka, ada Vicky, ada Roy. Dan mereka itu tidur di bawah-bawah itu. Tempat tidur saya nggak ada yang berani ganggu mereka. Jadi, mereka menempatkan mana yang kosong. Dari tahun 90, ya, itu saya bawa Agus. Ya, dengan harapan ada satu perubahan. Karena itu akan bisa membantu keuangan si Agus biar dia dapat pendapatan. Artinya, dengan skill-nya dia, dia bisa menghasilkan yang luar biasa. Dengan talentanya dia itu. Dengan talentanya dia itu. Memang bermusik. Benar. MC juga ya? Ya, MC-nya di Bogor itu boleh dibilang hebat. Nyanyinya, semua di grup band semua itu, yang namanya Agus, Kota Bogor, sampai Puncak, banyak orang kenal. Artinya, banyak tawaran dia nyanyi, ngensi, semua. Yang pasti saya bersyukur, artinya, sebagai teman baik, saya membawa dia ke Bogor itu ada satu perubahan. Tujuannya kasih kerjaan. Tujuannya, ya, benar. Agus Tino, sekali namanya. Ya, benar. Artinya, saya mengajarkan dia, gitu. Supaya dia bisa, dengan talentanya dia bisa mengeksplor. Berkembang, benar. Hei, aku padamu. Hei, aku padamu. Eh, dedek. Eh, aku bisa sulap, apa. Lihat, tangannya kosong. Iya. Dia orang yang multi-talenta. Orang yang multi-talenta. Ya, itu. Saya hanya sekedar memberikan peluang jalan, supaya, ya, berharap teman-teman saya tuh bisa punya penghasilan yang baik. Iya, iya. Tujuannya sebenarnya itu. Makanya di rumah saya itu, silahkan. Di rumah saya itu bungalow itu terbuka. Orang tua saya, dua almarhum itu gak pernah melarang orang tinggal di rumah saya. Kalau teman-teman saya pindah agama, it's okay. Menurut saya, nah, itu hak asasi loh. Itu silahkan. Teman-teman, ya, pindah gak apa-apa lah. Itu hak asasi. Tetapi jangan melakukan apa? Satu kebohongan. Jangan kebohongan. Artinya merugikan orang lain. Ibuku majelis. Di sepaut Begore. Mbak Dasar. Dengar begitu, bilang. Loh itu, Agus kayak nama itu bukan yang tinggal di rumahnya Tante Lusterik tuh. Yesus gila, Paulus gila, orang berbahasa lidah gila. Loh itu, Agus kayak nama itu bukan yang tinggal di rumahnya Tante Lusterik tuh. Iya, benar. Gala macam. Oh, begitu. Ya, artinya dengan pengakuan yang menurut saya yang salah, gitu, Paulus, secara tidak langsung itu sudah mencorang nama keluargaku. Iya. Almarhum ibu dan papaku. Yang begitu luar biasa bisa menerima dia sekian tahun di rumah saya. Iya, iya. Dan tidak pernah diperlakukan berbeda. Saya sebagai anaknya, anak-anak yang lain tidak ada perlakuan beda. Makan daging babinya sama, sama semua. Ih, masih ada yang mau pakai. Silahkan. Ikutan makan babi kecap. Dah. Makan daging babinya sama, sama semua. Sama-sama. Sama, nggak ada yang dibedah-bedain. Semua segala macam. Jadi, dengan pengakuan yang seperti ini sebenarnya, ya, merugikannya banyak dari GPIB sebab Bogornya. Ya, gereja juga. Gerejanya, keluarga saya. Kalau mau ngarang, janganlah jadi pendeta di GPIB sebab Bogor. Gila, ini kita nih masih hidup, puji Tuhan. Semua manusia di priuk juga akan buat pengucapan syukur kalau dia jadi pendeta. Apalagi S1, S2, S3. Semua satu priuk, bro. Gandaria itu buat pengucapan syukur. Bisa kita datangin kita, apa ya namanya? Ya, podcast bersama. Artinya, kalau mau ngomong jujur, pahit. Artinya, kalau mau ngomong jujur, pahit. Pak Victor kenal Kainama waktu itu tahun 2004, ya? Ya. Dan Pak Agus ini adalah seorang asisten pelatih. Oh, dia asisten pelatih? Asisten pelatih di Paduan Suara yang saat itu dipimpin oleh Pak Dedena Enggolan. Jadi, Pak Dedena Enggolan adalah pimpinannya, dan Pak Agus ini adalah asisten pelatih. Dan beliau juga secara luar biasa menguasai semua not, angka, not balok. Dia pintar sekali. Sejauh ini yang saya kenal, memang dia pintar. Pada saat dia mengupas isi alkitab, dia pintar. Ketika Paduan Suara akan mulai latihan, biasanya suka ada ibadah singkat. Beliau yang kupas alkitab, dan dia buat rendungannya untuk kita. Sejauh itu, hebat. Jangan, jangan berguruhnya gue, ya? Sejauh itu, tahun itu kan, dia keluar dari rumah gue, ya? Udah married. Ya, betul. Mungkin selama itu, mungkin dia berguru sama gue, kali ya? Sejauh itu. Sejauh itu, mentornya, kalau mentornya saya, kacau. Dan dia, termasuk salah satu orang yang, begitu beliau berdoa, tuh enak, bagus. Bahasanya tertata baik. Tertatanya manis, ya? Dia pintar sekali. Memang bertalenta ini orang. Kalau kita ngomong di periuknya, speak dewa. Speak dewa. Kalau masalah speak dewa, hebat. Kayaknya nama ini? Juara. Artinya, saya harus aku kalau ngomong speak-speak gitu ya. Luar biasa. Apalagi kalau Ambon, suhu bisa main gitar, suhu bisa main piano, selesai sudah. Dunia selesai. Semua wanita dia rayu. Sampai nanti ada kambing perempuan lewat, dia rayu juga. Artinya, saya harus aku kalau ngomong speak-speak gitu ya. Nah teman-teman gereja YouTube bagaimana pendapat dan tanggapan saudara setelah menyaksikan video ini oleh karenanya. Silakan berkomentar di kolom komentar. Berharap komentar saudara adalah komentar yang membangun, komentar yang positif, yang baik, serta komentar-komentar yang mengedukasi kita. Semua, skim tadi video yang bisa saya bagikan. Kalau saudara suka jangan lupa bagikan ke media sosial saudara. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Cukup Rupiah 10.000. Perpekan, puji Tuhan kita dapat menjadi dampak. Menjadi bagian pembagian Alkitab gratis. Saudara gereja YouTube mau enggak ambil bagian dalam program membagikan 1 juta Alkitab gratis di Indonesia. Saya percaya pasti mau. Dari gereja YouTube buat gerakan membagikan 1 juta Alkitab ke seluruh pelosok Indonesia. Pasti saudara mau 1 Indonesia faham Alkitab. Kita punya sebuah program membagikan 1 juta Alkitab gratis di Indonesia. Ia jadikan Indonesia dengan membagikan Alkitab. Membagikan kabar baik dan pastinya kita mau membagikan Alkitab dengan bentuk fisik. Nah ini, kalau kita bersama-sama dukung ini bisa bergandengan tangan. Kita gunakan channel gereja YouTube untuk terus bergerak maju dan berdampak mewujudkannya bersama. Misinya apa? Kita ingin mencetak 1 juta orang yang hafal dan haus akan firman Tuhan iaitu melalui Alkitab gratis. Nah kalau ini bisa, terjadi 1 juta penduduk Kristen. Indonesia bisa membaca Alkitab maka kalikan 10. Maka 10 juta orang akan membaca Alkitab, membaca firman Tuhan. Dengan itu, ini tidak akan terwujud kalau tidak dengan cara bergandengan tangan. Ayo saudara-saudara gereja YouTube kita gunakan channel gereja YouTube untuk terus berdampak dan melayani lebih lagi. Dukung program ini agar kita bisa membagikan 1 juta Alkitab gratis di Indonesia dengan cukup sisikan Rupiah 10.000. Perpekan, puji Tuhan kita dapat berbagi. Berdampak memuliakankan nama Tuhan Yesus. Yak ikutan detailnya ada di KOLOM deskripsi atau bisa melalui rekening gereja YouTube yang dinaungin atas nama Yayasan Cipta Pelita Nomor Bank BRI 0421000003420566 dengan menulis P8, artinya Program Kedelapan Gereja YouTube. Mungkin itu pengumuman kali ini. Saya Abdullah dan semua tim pelayanan di gereja YouTube dan Yayasan Cipta Pelita mengucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!